Dari sisi ramah lingkungan seperti apa juga kemarin untuk mereka? Dari sisi ramah lingkungan ya, untuk yang menghubungi dengan COVID itu memang hanya menggunakan ramah lingkungan, jadi artinya tidak menimbulkan penyebaran lah ya, jadi tentu saja memperhatikan aspek gitu, ramah lingkungan, clean and clean. Ibu ini keundut Bu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas PKM, bagaimana nanti Bu cara atau strategi undut ini ke depan? Jadi untuk diuntungi dari tahun 2018 ya, dengan menambah jumlah dosen untuk ikut tutorial, sejumlah 600 orang dosen kami lakukan tutorial ya, untuk membimbing mahasiswa di dalam kepuasan usulan proposal untuk PKM ini ya, dan beri suku 2018 itu jumlah proposal yang dihasilkan oleh mahasiswa dayana meningkat beras space ya, yang 2018 itulah diseleksi untuk ikut tomat tahun 2019 ini, tentu saja untuk 2019 ini juga kita harapkan banyak proposal, memang dari segi kualitas harus ditingkatkan, karena pesaing-pesaingnya juga tinggi, untuk membuat promosinya bagus-bagus, sehingga kami dari sekian itu masih ada kurang, dan segi kuantitas yang bisa luas, ya hanya 4 gitu, itu berasal dari fakultas teknik, Fakultas Mertan yang satu diri, dan Fakultas Kedokteran. Apakah, selama ini apa kendalanya Bu Rekal? Jadi kendalanya penuh lebih ditingkatkan keseriusan ya, fokus dari anak-anak kita, juga dosen ya, untuk membimbing anak-anak kita bisa menghasilkan kandian-kandian yang lebih kualitas. Apakah ke depan ada rencana ulut dijadikan sebagai center point penelitian?